Halo cofrens, nah disini kita punya soal, diketahui persamaan ini, determinan ordot 3x3 itu sama dengan 0 determinannya ya. Nah, perlu kita ketahui dulu pertama-tama untuk determinan ordot 3x3. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan metode Sarlos, ABCDEFGHI. Jadi, misalkan matriks ini, kita mau carikan determinannya menggunakan metode Sarlos, itu kita tinggal salin ulang dulu dua kolom pertamanya, jadi ABDE dan GH. Nah, jadi determinannya itu sama dengan A x E x I, tambah B x F x G, tambah C x D x H. Ya, ini seperti kali diagonal ya. Kemudian, untuk dari bawah, G x E x C. Nah, tapi perlu kita perhatikan, kalau kita kali dari bawah ini, tandanya itu minus ya, atau dengan kata lain kita kali dengan minus 1. Jadi, ini G, E, C. Kemudian, minus H x F x A, H F A, minus I x D x B, I, D, B. Nah, ini determinannya. Jadi, kita langsung aplikasikan pada soal. Nah, determinannya ini kan sama dengan 0 ya. Jadi, ini kita tulis memang 0 sama dengan X x 2 x 1, itu 2X, tambah Y x 1 x 3, 3Y, tambah 1 x 1 x 3. Kemudian, untuk kali dari bawah, minus 3 x 2 x 1 x 1, 6, minus 3 x 1 x X, 3X, minus 1 x 1 x Y. Ya. Nah, kemudian, ini 0 sama dengan 2X kurang 3X, itu minus X, 3Y kurang Y, itu plus 2Y. 3 kurang 6, itu minus 3. X tambah 3, ini ya, pindah ruas, sama dengan 2Y. Nah, untuk bentuk umum persamaan garis itu kan, Y sama dengan MX, tambah C. Jadi, kita ubah dulu bentuknya seperti ini. 2Y sama dengan X tambah 3. Maka, Y sama dengan X per 2, tambah 3 per 2. Nah, kemudian, kita akan mengecek satu persatu pernyataan-pernyataan ini, apakah benar. Nah, untuk pernyataan yang pertama itu, kita mengecek kebenarannya dengan substitusi masuk nilai X dan Y pada persamaan garis lurus ini. Nah, kita menggunakan bentuk yang ini saja, supaya lebih memudahkan daripada bentuk pecahannya. Nah, 2 kali Y-nya itu sama dengan 1, sama dengan X-nya itu 2, tambah 3. Nah, kita lihat ini 2 kali 1 itu 2, sedangkan 2 tambah 3 itu 5. Maka, ini tidak sama. Maka, pernyataan yang pertama salah. Nah, kemudian, pernyataan yang kedua. Nah, apakah dia melalui titik 1,2? Jadi, 2 kali Y-nya itu 2, sama dengan X-nya itu 1, tambah 3. Nah, ini 4, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 tambah 3 sama dengan 4. Maka, pernyataan yang kedua ini memenuhi. Kemudian, pernyataan yang ketiga. Tegak lurus dengan X tambah 2, Y tambah 1 sama dengan 0. Kita ubah dulu menjadi bentuk umumnya untuk mendapatkan nilai dari gradient-nya. Jadi, X tambah 1 sama dengan minus 2Y. Maka, dapat kita tuliskan, Y itu sama dengan X tambah 1 per minus 2. Sama dengan minus setengah X kurang setengah. Nah, sedangkan untuk ini itu M-nya sama dengan setengah. Ya, M itu koefisien dari X. Nah, maka M-nya di sini kita tahu setengah. Sedangkan, pada persamaan garis yang ini, M-nya itu sama dengan minus setengah. Ya, tegak lurus itu syaratnya M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, kalau misalkan kita kalikan ini setengah kali minus setengah, itu sama dengan minus seperempat, bukan minus 1. Maka, pernyataan yang ketiga salah. Kemudian, untuk pernyataan yang keempat, memotong sumbu X di X sama dengan min 3. Nah, untuk perpotongan dengan sumbu X, itu berarti Y-nya sama dengan 0. 2Y sama dengan X tambah 3. Nah, substitusi. 2 kali Y-nya itu sama dengan 0. Sama dengan X-nya itu min 3. Tambah 3. Nah, 2 kali 0 itu 0. Min 3 tambah 3 itu juga sama dengan 0. Maka, pernyataan yang keempat ini benar. Nah, umumnya berada di opsi C untuk 2 dan 4 benar. Tapi, tergantung juga dengan buku kalian. Sampai jumpa di soal selanjutnya.